Sejumlah hingga masa anti korupsi anugerahkan ganyang mafia hukum, ngelakonan aksi unjuk rasa damai di harapan pengabdilan tipikor kota Bandung. Masa ngadong sok jaksa penuntut umum turtah hakim, sangat dibanan hukuman anugerahkan para koruptor, anugerah ngelakonan sidang. Masa anti korupsi gerakan ganyang mafia hukum, ngelakonan aksi unjuk rasa di harapan pengabdilan tipikor negeri Bandung. Eta mang puluh-puluh masa tengah dong sok hakim turtah jaksa, sangkan dibanan hukuman anusa berat-berat na, kasakum na koruptor. Disagirin eta masa ngadong sok aparat penegak hukum, sangkan nindak sakum na koruptor, anukabau dganapa soalan ruang terbuka hijau kota Bandung. Kasus korupsi APBD kota Bandung di tahun 2012 tepika 2017 ngarugi ke negara anugede na genep puluh salapan miliar, genep ratus juta rupiah anungabau dmang belas belas anggota DPRD jengpa jabat pemerintah kota Bandung. Masyarakat mengingatkan kembali pengadilan untuk tidak bermain-main terpengaruh tergoda untuk sebuah putusan yang berkeadilan. Karena sekarang lagi diperiksa perkara RTH, ruang terbuka hijau, kerugian pemerintah kota negara 69,6 miliar, bukan uang sedikit. Kita Indonesia ini peringkat ke 90 dari 180 negara indeks persepsi korupsi kita hanyalah 40, 1 sampai 100 skala. Artinya, dapat dimakna Indonesia masih masuk kategori negara koruptor, buka data. Karena itu, kita menginginkan siapapun yang namanya aparat kursi kusekara, anggota dewan harus benar-benar menunjukkan perilaku yang berintegritas dan memperlihatkan sikap kenegarawanan yang prorakyat anti korupsi. Betul? Eta aksi unjuk rasa dameite dilakonan salah kutareka Pangrojong kehakim di pengadilan tipikor negeri Bandung piken ibanan hukuman anupang berat-berat napiken para koruptor anungan lakonan sidang di pengadilan tipikor negeri Bandung. Yuana Kuniawan, Bandung TV